Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kemudian tingginya 1,690mm dari posisi dulu saya seperti ini melihat pandangan ke depan itu sangat luas jadi tidak terganggu oleh tonjolan dashboard yang sebelumnya terlalu cembung wah mati waktu ini megang setirnya agak aneh ya, begitu dipegang sebelumnya bulat, begitu diputaran kita dapat ini yang rata nah kita tes sekarang tes suspensinya oke lah nah ini ada kabel USB di laci dashboard jadi Suzuki R3 ini ada beberapa varian yang bawah adalah tipe GL yang tengah tipe GX kemudian yang tertinggi adalah GX ISP setelah merasakan jadi pengemudi habis ini saya akan mencoba duduk di bangku kedua dan juga di bangku ketiga oke sekarang saya duduk di jok baris kedua dapat apa saja sebagai penumpang tengah yang pertama dapat double blower kemudian dapat lampu kemudian dapat power outlet lalu disini door trimnya ini tidak ada wood panelnya ini plastik kemudian ini fabricnya bisa taruh tangan disini lalu ada dua headrest kiri dan kanan yang tengah belum dapat ini tidak bisa ditekok tengahnya jadi pelipatan korsinya adalah 60-40% ada tiga seatbelt satu dua dan tiga kemudian sudah ada isofix gimana caranya supaya saya masuk ke belakang Suzuki New R3 ini belum one touch stumble ini baris ketiganya untuk pengaturan reclining ada di sebelah atas nah ini barisnya sampai bisa rebah bisa rada tegak atau sampai rebah sekaligus kemudian ada seatbelt kemudian ada dua headrest kiri dan kanan lalu jika Anda bawa barang bawaan yang sangat banyak ini jok bisa dilipat rata hingga ke bagasinya di belakang tidak ada power outlet masuk ketiga bisa direbakkan rata dengan bagasi ini lampu belakang sudah LED kemudian ada parking sensor kita lihat bagasinya oh ban serepnya ada di bawah cuman masalahnya saudara-saudara pihak Suzuki belum mengumumkan harga resminya katanya nangenti tunggu di bulan Mei baru tersedia unitnya dan baru akan dirilis harganya oke pemirsa itu tadi video dari kami terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like, komen, dan share sampai jumpa di video berikutnya wassalam semoga Suzuki R3 sukses sukses